Alhamdulillah Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Oke semua Selamat bahari minggu Salam untuk keluarga Pemberitaan datang dari artis yang sekaligus juga mantan Gubernur Jambi Jumijola Pasca dirinya diamankan terkait kansus korupsi Kali ini dirinya ada pemberitaan baru Kini Jumijola merasa kehilangan penglihatan karena dirinya mengidap diabetes Dan tidak bisa diobati Nampaknya bertubi-tubi penderitaan datang kepada Jumijola Jumijola yang diamankan kasus korupsi Diceraikan sang istri saat dirinya masih dalam tahanan Kemudian dirinya juga kini sakit Tengah sakit diabetes hingga dirinya susah melihat Kondisi Jumijola ditahanan memprihatinkan Mendengar pemberitaan ini netizen langsung berkomentar Jumijola ketampanannya dan wibewanya hilang seketika kehancuran karena dirinya korupsi Mantan istri Jumijola Serin dikomentari Banyak netizen diri materi yang meninggalkan Jumijola saat Jumijola terpuruk Namun Serin membantahnya Serin menyebutkan dirinya bercerai dari Jumijola karena ada permasalahan lain Bukan gara-gara Jumijola terpuruk atau kini materinya sedang di bawah Jumijola sendiri menikah dengan Serin setelah beberapa bulan Jumijola memutuskan Ayu Dewi Pertunangan dengan Ayu Dewi setelah berpacaran lama Jumijola membatalkan pernikahannya dengan Ayu Dewi beberapa hari sebelum pernikahan melalui SMS Jumijola yang dicerikan sang istri saat dirinya dalam tahanan Netizen berkomentar kalau Jumijola mendapatkan karma dari Ayu Dewi Meskipun Ayu Dewi tak mau berkomentar kini dirinya bahagia dengan keluarganya Nampaknya permasalahan Jumijola bukan hanya masalah materi Namun Jumijola pun pernah ketahuan selingkuh dengan istri orang Saat dirinya masih menikah dengan Serin Dan saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur Jambi saat itu Meski membantah Namun suami dari istri orang itu melaporkan Jumijola Mendapat ponis hukuman bersalah Jumijola mengakui kalau dirinya salah dan layak mendapatkan hukuman Kali ini pasca dirinya ditahan dan diceraikan sang istri Jumijola sakit menderita diabetes Sehingga dirinya kini sulit melihat Menderita sendirian dalam tahanan Sang istri di Jakarta kini bersama dua orang anaknya sudah lepas dari Jumijola Pagi ini kita sedang jalan santai dengan masyarakat Jambi ulang tahun ke-61 dan juga para guru kepala sekolah Terima kasih telah menonton!